Halo Sobat Perkantas, balik lagi ke TTS Tanya-Tanya Staff Nah, sekarang aku udah kedatangan bintang tamu yang baru Yaitu adalah Kak Ririn Tetap salah ya? Coba Kak perkenali namanya yang baik dan benar Kak Riris, bukan Ririn Kakak dari Staff mana sih? Perkantas Jawa Barat Oke, Jawa Barat berarti Bandung ya? Ibu kotanya Bandung Oke, Bandung deh gitu ya Kak ya Nah, aku mau langsung to the point aja nih Kak ke pertanyaannya Jangan tegang gitu Kak Aku punya waktu untuk menjawab kok nantinya ya Nah, pertanyaannya ngomongin tentang bully nih Kak Bully atau enggak tentang julid Ini kalau bisa dibilang tuh sekarang kata-katanya lebih gampang itu julid Pernah dengar kata julid ya Kak? Ah, seriusan? Itu lo kayak ngina-ngina orang yang ledek-ngledekin orang gitu Lo banget ya? Ya itu bener Kak, itu saya banget maksudnya Saya mau ngomong itu ya kan? Nah, biasanya Kak di jaman-jaman sekarang Itu banyak anak yang suka julid atau enggak suka ngeledekin temennya Nah, misalnya gini Aku misalnya tubuhku besar gitu Ada orang yang tubuhnya lebih kecil Kalau enggak dia kelihatannya langsing atau enggak cantik Dia akan secara tidak sadar ngebully aku gitu Nah, gimana sih Kak kira-kira respon aku Orang yang mendengarkan ajakannya atau enggak bulliannya itu Menghadapi, melihat diri aku sekarang Bullying itu kan perilaku emosi ya Sebenarnya gangguan emosi pada anak-anak biasanya Ya, kita sekarang tidak bicara tentang latar belakang mengapa mereka sampai membully Tapi kalau kita sebagai korban, biasanya yang bully itu Pikir yang pertama sekali harus menyadari bahwa Bagi orang bullying, umumnya itu suatu kepuasan gitu Membully orang lagi Nah, kita sebagai korban Kenapa kita harus memberikan kepuasan bagi bullying gitu lah ya Orang yang membully gitu ya Nah, cara yang harus kita lakukan Yang pertama sekali kita harus ingat Martin Luther tuh pernah bilang begini Kita tidak bisa melarang burung terbang dari atas kepala kita Tapi kita bisa tidak membiarkan dia untuk bersarang di atas kepala kita Artinya, kontrol itu kita tidak bisa kontrol orang lain Tapi kita bisa mengontrol diri kita Cara pertama yang harus kita sadari adalah Pertama kita adalah ciptaan Tuhan Jadi pada waktu penciptaan Tuhan bilang Sudah dia menciptakan segala sesuatunya baik Nah, kalau Tuhan sudah begitu meninggikan kita Kenapa kita kepada Allah yang menciptakan kita Yang sudah meninggikan kita Kita harus menerima atau membiarkan para orang yang bullying kita Yang sesama ciptaan Maka kita perlu mengenal siapa diri kita Pertama itu Yang kedua, memberi batasan atau dengan cara lain adalah Membiarkan aja, tidak mempedulikan, tidak merespon dengan cara yang negatif atau membalas Kalau sampai tahapan yang paling sadis boleh dikatakan sangat mengganggu Nah, saya pikir yang ketiga adalah boleh melaporkan hal tersebut pada orang-orang yang mungkin Kalau bagi siswa, figur-figur otoritas seperti di sekolah, guru Atau mungkin hamba Tuhan di gereja dan yang lainnya seperti itu Nah, tapi kan maksudnya gini Bagaimana aku secara tidak sadar terkadang Kita tuh ketika dibully sama orang Kita jadi melihat diri kita rendah gitu Maksudnya gini Ih, dasarnya Novi gendut Ih, dasarnya Novi rambutnya keriting gitu Mungkin maksud mereka itu cuma bercanda gitu Tapi kan impact ke kitanya Yang mendengarkannya Yang merasakannya kan pasti sedih Akhirnya iya iya, kayaknya aku gendut nih Jadi akhirnya aku tidak mau menerima diri aku sendiri gitu Apa sih yang harus aku lakukan? Kita harus mengenal yang tadi pertama bicara tentang penerimaan diri kita Berarti menerima diri itu satu hal yang penting ya Kak ya? Itu sangat penting Memang kalau misalnya secara fisik kita minim Perbandingan-perbandingan itu kan sebenarnya isu Ataupun kebohongan-kebohongan yang biasanya disampaikan oleh lingkungan Mungkin dari keluarga maupun di sekitar kita Kalau dulu zamannya saya tuh telenovela Langsing itu bagus, cantik gitu Tapi di zaman sekarang yang agak berisi perutnya Agak ada lemak-lemaknya itu lebih bagus gitu Jadi panjang zaman juga berbeda gitu Jadi mana kebenaran yang harus kita terima? Nah berarti hal yang paling penting untuk kita saat ini Menerima diri kita bahwa kita kiptaan yang baik Kiptaan yang sempurna yang Tuhan ciptakan kan ya Kak ya? Bukan membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain Wah keren banget Kak jawabannya Thank you loh Kak Oke terima kasih buat teman-teman yang udah mau nyaksikannya Dan sampai jumpa di minggu depan Bye Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!